Pemirsa konflik antar warga Desa Petanang dengan PT Puri Hijau Lestari berlanjut ke meja Timdu, Muarujambi. Dalam mediasi yang difasilitasi Timdu, kedua pihak mensepakati empat poin yang harus dipatuhi. Warga Desa Petanang Kecamatan Kumpe, Kebupaten Muarujambi, Provinsi Jambi, melakukan mediasi bersama pihak PT Puri Hijau Lestari atau PHL. Mediasi yang berlangsung difasilitasi oleh Timdu, Muarujambi, yang digelar di Ruang Kerja Asisten Pemerintahan dan Keseraka Bupaten Muarujambi. Dalam rapat yang berlangsung ala tersebut, perwakilan warga Desa Petanang mempertanyakan dana CSR dari perusahaan. Selain dana CSR, warga juga mempertanyakan janji dari pihak perusahaan tentang luas kebun plasma bagi Desa Petanang. Rapat yang memakan waktu hingga empat jam tersebut, akhirnya mendapatkan empat kesepakatan antara warga Desa Petanang, pihak perusahaan, dan Timdu Muarujambi. Yang diantaranya, masyarakat Desa Petanang Kecamatan Kumpe meminta pihak perusahaan untuk dapat memberikan bantuan berupa dana CSR kepada Desa Petanang. Dengan ketentuan, mengajukan permohonan secara tertulis kepada PT. Puri Hijau Lestari. Poin kedua, yakni berdasarkan Permintaan Nomor 98 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa perusahaan berkewajiban untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekurangnya 20% dari luas izin usaha perkebunan atau IUP. Kemudian terkait dengan perjanjian perdamaian antara masyarakat Desa Petanang dengan PT. Puri Hijau Lestari Nomor 005 Garis Mering SPPC LPG Garis Mering PHLLaw Garis Mering Romawi 8 Garis Mering 2015 Tanggal 27 Agustus 2015 Apabila para pihak merasa kurang puas, dapat melakukan gugatan secara hukum melalui pengadilan. Dan poin terakhir hasil dari rapat tersebut, yakni para pihak siap untuk menjaga situasi kantip mas tetap aman dan kondusif. Dari hasil pertemuan rapat kami memfasilitasi permasalahan ini, ada berita acara yang sudah sama-sama di tanda tangan ini. Yang pertama, ada empat poin ya. Yang pertama, bahwa masyarakat Desa Petanang, Kecamatan Kumpi meminta kepada pihak perusahaan Untuk dapat memberikan bantuan berupa dana CSR kepada Desa Petanang Dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada PT. Puri Hijau Lestari Yang kedua, kesempatannya bahwa sesuai dengan Permen Tan No. 98 tahun 2018 Perusahaan berkewajiban untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekurang-kurangnya 20% Dari luas izin usaha perkebunan atau IUP Kemudian yang ketiga, bahwa terkait perjanjian pendamaian Antara masyarakat Desa Petanang dengan PT. Puri Hijau Lestari Sukisno berharap pihak perusahaan dapat memberikan bantuan dana CSR Kepada masyarakat Desa Petanang, Kecamatan Kumpi Pemkap memastikan akan terus memantau perkembangan dana CSR Yang akan diberikan kepada masyarakat Pemkap Morujambi berharap persoalan ini dapat diselesaikan dengan mediasi Antara kedua pihak dengan cara kekeluargaan Tufia Putri Sanjaya, Jek Titi melaporkan Tufia Putri Sanjaya, Jek Titi melaporkan Tufia Putri Sanjaya, Jek Titi melaporkan